Mama mau jualan daster khasnya sayang Ini daster batik pekalongan Rp350.000 Babi panggang Aku tadi abis Rp500.000 guys Untuk belanja kayak gini Hey guys welcome back to my channel With me Nanda So buat kamu yang baru pertama kali mampir Di vlog aku bisa klik link di bawah Untuk kenal siapa aku Dan buat kamu yang belum subscribe please banget ya guys Tolong di subscribe dulu biar aku makin semangat Bikin videonya biar aku makin rajin ke vlognya Guys ini tanggal 29 Juni Anaknya mau ngapain Anaknya lagi menunjukkan Plastik itu tuh kantong Karena mama mau jualan daster Khasnya sayang So guys karena aku tuh gak boleh editing Sama Khasnya ya Tadi aku udah abis live Instagram Udah ke pasar Udah makan Ya biasa lah Makan Makan sarapan Mandiin dia Makan siang gitu Abis itu dia udah tidur Di pelukan aku dua kali Aku mau coba buat edit Tapi gak bisa sama dia Gak boleh Dia maunya tuh duduk disini juga Sama aku Kalo aku edit disini Dia di bawah situ Dia nangis Jadi maunya tuh aku jangan duduk Ya Mama ya gue boleh editing ya Diprotes sama mom tante nanti Kalo kita gak tayang Nah anyway Udah lah daripada aku pusing Dia lagi nge-betein aku editing Jadi aku mau packing daster guys Jadi aku jualan daster Ini daster batik pekalongan ya bun ya Sebenernya aku gak Gak ada niatan banget Untuk jualan daster ini Tapi kemarin yang aku sempat Bikin vlog Aku beli 20 Apa ya 20 buah Atau 1 kodi Daster Yang 6 itu Adik aku orderinnya Ternyata Motifnya sama Cuma beda-beda warna dikit Jadi yang 5 nya aku jual Yang 1 aku pake Nah aku masih punya 15 yang lainnya Karena juga Aku cukup banyak ya Kayak 20 kodi 20 biji tuh kayak gak kepake semua kan Yaudah lah yang akhirnya Yang warnanya sama ini aku Aku jual Alhamdulillah aku dong guys Nah berapa aku jual dasternya ini Aku jual 1 buah daster ini 20 euro atau 350 ribu Yang beli ada dari Belanda Sama dari Jerman Jadi temen-temen ya Kalau kalian pikir Daster ini di Indonesia Kayak harganya murah Gitu Barang Barang murah Bukan barang mewah Nah di Belanda Di Eropa Apapun bisa jadi barang mewah guys Yang berasal dari Indonesia Gitu Kenapa Ongkirnya yang mahal Karena kemarin aja Aku tuh 20 biji aja Ongkos kirimnya 2.500.000 ya Eh gak deh Aku 30 biji Sama punya hasya 30 biji 32 Stuk Stuk tuh inget-inget bahasa Belanda 32 biji daster Sama punya asya Kan lebih Lebih enteng Karena hasya kecil-kecil ya Dasternya Ongkos kirimnya 2.500.000 Jadi Wajar aja Kalau aku jual Satu daster ini 350.000 Paling aku dapet untungnya ini Mungkin sekitar 30.000an lah Atau 50.000 Aku gak terlalu Hitungin banget Yang penting Ketutup Antara modal Sama ongkir Yang di Belandanya Gitu Sama yang di Eropanya Pokoknya yang ke Jerman Gitu Gapain Gapain kesitu Manjat-manjat Aku sebenernya udah capek ya Tapi gimana Suami aku juga lagi kerja Di kantor Dan juga aku mau Harus masih Kirim Matray guys Jadi aku ada Beberapa urusan Yang aku harus pake matray Kemarin aku Just tip Beliin matray ini Ya Nah terus orangnya Nge-just tipin Kelebihan 2 Jadi aku harus kirim balik Matraynya Terus Sebelumnya Aku beli matray Yang Rp10.000 Sama orang Indonesia Yang punya stok Dia jualnya Satu matray Rp10.000 itu Rp3.50 Atau sekitar Rp60.000 Mahal banget Yang Rp10.000 dijual Jadi Rp60.000 Berkali-kali lipat Tapi balik lagi Itulah Angkosnya mahal Dan orang pasti kan juga Mau ambil untung ya Kalo jualan gitu kan Jadi gapapa Yang penting Walaupun mahal Itu ada yang ngejual Gitu temen-temen Kayak dasar ini Walaupun aku jualnya Satu Rp350.000 Tetep ada yang beli Kenapa? Karena orang butuh Gitu Kayak Apalagi ini lagi musim panas Orang pengen yang adem-adem gitu kan Di rumah Tuh guys Terus sekarang aku lagi mau tulisin dulu ya Alamatnya Terus nanti aku box Aku packing box gitu Nanti kita ke Pak pos Untuk nganterin Si dasar ini ya Terus tuh alamatnya Jadi aku pikir Daripada aku belum bisa editing Karena Hasya Gak bolehin aku Duduk di depan laptop Tuh Tuh Asya kan Oke Sekarang kita mau box Paksin dulu Ini Asya Aku kalau box di bawah Ada Asya Aduh 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 Asya sama jualan ini Nah Jualan ada Asya Kita boxin Jadi apapun Bisa kita jadikan cuan guys Ya Alhamdulillah kan ini Nambah-nambahin jajan Buat Hasya Kita tuh semua ya Namanya ibu rumah tangga Apa aja Coba kita bisa Jadikan cuan Jadikan Jualan Demi Bisa punya uang lebih Untuk Kita sendiri Untuk anak Apalagi kalau yang memang Suaminya Gak bisa menafkahi 100% ya Jadi kita juga harus Bekerja sama Bareng suami Gitu loh guys Sama-sama pinter cari uang Nah Ini dia Tinggal aku Selatip-selatipin Sama tempelin Minya Nah Udah guys Ini yang ke Belanda Yang dua Yang ke Jerman Ada satu Oke Asya Yuk Sekarang beli jam 5 sore sih Sebenernya Kayaknya suami aku tuh Bentar lagi on the way pulang ya Dari Amsterdam Dia kerjanya di Amsterdam Tapi Udah Kita ke supermarket kali Beli Apa gitu ya Buat papa makan ya Masih ada soup asparagus Kemarin ya Dianetin Yuk Yuk Ayo Ikut mama Ya udah ya Ikut mama gak Aceh ikut mama gak Ikut mama gak jualan daster nih Mama jualan daster Jadi buat kalian yang lihat aku Oh enak ya Hidup di Belanda Tuh kan ini nangis Guys Hidup dimanapun Mau di Belanda Di Indonesia Di Indonesia Di Ujung Berung Kita semua hidup harus berjuang Harus usaha Apalagi Kalau kita bisa cari uang sendiri Aku dari muda ngerasain Susahnya cari uang sendiri ya Jadi aku Walaupun Walaupun suami aku Mencukupi Itu Aku ngerti gimana Rasanya susahnya cari uang Jadi aku gak pernah yang Boros banget Apalagi itu uang dari suami Karena dia juga cari uang Susah Jadi Walaupun uang itu gratisan Ya Tetep kita harus menghargai rezeki ya guys Jangan boros-boros Semua ada korsinya Mau ikut mama enggak? Mana ke passion? Apa? Mama Bapak aja Gak pake sepatu Karena deket Dan Hasya Hasya Tukang Tukang apa adek? Tukang cobotin sepatu Bismillahirrahmanirrahim Agak dingin ya bun Yuk Kita jualan Jualan Oke guys Jadi banyak juga Yang nanya sama aku Di Belanda Udah gak ada corona ya Coronanya masih ada guys Tapi 80% penduduk Udah Divaksin Jadi Orang-orang Udah Heart immunity Atau imunnya Udah pada kuat gitu ya Nah Per tanggal 26 Juni Kemarin Itu kita Udah Bebas masker Kecuali Hanya di Public transport Bus Kereta Dan tram Gitu Wah ribetnya Bawa anak Ini kamera Aku mau vlog ya Pakai Sony ZV1 Nah sepi banget kan Kalian lihat Kalau cuacanya Mendung Begini Gak ada orang Sepi Emang Belanda tuh Negaranya sepi guys Tidak Setidaknya Tidak serame Jakarta Jakarta ya Karena aku besar Di Jakarta Kita kirim paketnya Ke Supermarket Yang hijau Itu Sekalian Beli Apakah gitu Buat tambahan makan malam ya Buat papa ya Nak Maks Nói Amin Buat Buat Sipu Masker Sipu 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 takutnya gue dompet, dompet aku udah bulut banget lagi guys dari venbus harus pake perangkok hai, aku pake stura asylift di standart pake seseorang apa? the Netherlands is standart with This Neusland, trek & trace but they are allamment trek & trace because they are packages they guys can't keep this, so they still have this but i meant for the Dutch land it's a trek & trace for the other land but this one get you also got a trek & trace? then we can go to the C 25 i want to use the RC 25 i go to soreina ya oke aku harus antri buat beli perangkok tapi aku harus nunggu Bapak ini dulu karena dia lagi beli lotre nomor togel guys jadi legal ya di Belanda kita beli kentang ya untuk papa ini sosis-sosis ini ya hak non halal daging babi salmong tadi kita nunggu Oh shet beli deh nggak boleh sayang aja nggak boleh selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman karena kita tinggal di Eropa makanan dasar mereka itu tepung, pasta, roti jadi barang-barang tersebut disini harganya murah-murah ya kadang malah lebih murah daripada harga di Indonesia nah ini lagi promosi ya, beli dua dari harga segini jadi segini sun paper sun paper sama original oke jadi di supermarket Belanda itu biasanya rempah-rempahnya lengkap ya guys tapi rempah-rempah yang basic aja termasuk sama alat-alat masakan Asia kayak gini sushi, korma, tanduri capcoy itu ada babi panggang ya kan ada bami mereka bami goreng ayam semur, ayam paniki tuh pokoknya sayur buncis masakan Thailand juga masakan India juga masakan Jepang pokoknya lengkap nih cuman rasanya kurang enak kalau kita masak oke beli lagi temkomer karena hasya suka banget beli dua aja udah kali ya sayang perkejuan ya guys kejuan ada kek juga kita beli kek mabuk hmm hmm aku mau beli ini deh buat kalau lapar ini ada roti buat sandwich juga ini roti sushi eh oh mama mau beli apa ya kemarin lupa siopamel masih ada gak ya hmm oke guys kita udah di rumah ya jadi kalau di Belanda tuh kalau ongkir apa namanya ongkir itu kirim barang kita pakai punya barcode gini biar bisa di track and trace gitu ya capek guys sambil belanja sambil kamera sambil dorong hasya ya kan dan ini berat juga nih tadi lumayan oh masih ada ini nih masih ada pisang lupa aku suka lupa karena aku sebagian aku suka taruh di bawah stroller hasya nah jadi kalau kita di Belanda itu kalau kirim di di dalam negeri di Belanda aja itu ongkirnya tuh per 10 kilo jadi mau 1 kilo mau 500 gram tetap dihitungnya tuh per 10 kilo 10 kilonya itu 130 ribu ya guys ya pakai ini dan ada track and trace nya nah kalau ke luar negeri itu per 2 kilo jadi kalau ke Jerman ini 240 ribu ongkirnya tadi dasarnya terus akhirnya aku belanja kan ke supermarket niatnya apa coba pengen beli garam sama kentang doang guys buat makan suami aku tapi berujung pada beli sekian ya gak apa-apa lah ya aku tadi abis 500 ribu guys untuk belanja kayak gini ini tadi ketimun 2 20 ribu ini juga satunya 10 ribu terus ini tadi 15 ribu ini paprika 3 buah gini tadi sekitar 35 ribu telur ini 60 ribu isi 10 karena ini telurnya yang super ya yang telur ayam kampung gitu guys yang ayamnya dibebaskan happy chicken terus ini tadi lagi diskon 2 jadi 1 euro 50 cent itu berapa ya sekitar 26 ribu lah nah ini tuh ada daging atau nugget isinya mozzarella matomat tapi vegetarian ya schnitzel namanya ini harganya tadi sekitar 60 ribu isi 2 ya guys terus aku ada dessert coklat tart atau kue coklat ini harganya 100 ribu terus aku tadi beli ini nih roti roti susu kalau aku lagi lapar dadakan ya malem buat buat sebenarnya ini buat sarapan sama buat lancar aku mau malem ini sarapan apa gemil malem ini harganya sekitar 80 ribu nah ini tadi harganya sekitar 30 ribu setengah kilo karena ini yang kecil-kecil dan yang enak gitu terus ini harganya tadi yang ini juga 30 ribu atau 50 ribu gitu ya 50 ribu jadi satunya isinya eh isi 5 jadi satunya 10 ribuan nih karena pisangnya ini fair trade ya guys fair trade ini artinya ini juga kita bisa scan dari mana mereka dateng tapi biasa ini dari kolombia nah tuh ada kolombia ini fair trade artinya pengepulnya itu beli dengan harga yang lebih mahal ke petani pisangnya jadi untuk mensejahterakan petaninya kayak gini aja aku kalau di dapur anaknya tuh nah ini garam segini 600 gram tadi harganya 10 ribu haa capek juga guys hari ini karena tadi aku udah belanja juga di pasan sebenarnya aku gak mau bikin vlog ini tapi karena khasnya gak bisa ngebiarin aku ngedit yaudahlah aku pikir pas aku pas aku packing duster aku jual duster aku vlogin aja jadi kalian juga tau ya sumber-sumber cuan aku dari mana aja apa aja guys dijadiin cuan ya minggu depan aku juga bikin orderan rendang lagi insyaallah 30 kilo nih kayaknya yang udah bayar 25 kita masih tungguin yang 5 kilo lagi tapi boleh boleh tapi kalaupun 25 kilo aja juga gak apa-apa ya terima kasih om tante semangat terus ya mencari cuannya ya mencari rezekinya yang penting halal dan tidak merugikan orang lain aku mau masak dulu guys buat suami dia bentar lagi on the way kayaknya dari Amsterdam apa udah on the way papa aku mama gak cek telepon dan biasanya abis makan malam aku madiin hasya ya karena ini lagi summer musim panas mataharinya terbenamnya ini apa namanya lama nanti jam 10 malam jadi dia mandinya juga malam sebelum tidur nah kalau udah hasil tidur aku biasanya edit video karena tadi gak kesampean kan edit hasil tidur aku edit video sampai tengah malam jam 11 atau jam 12 malam baru deh aku tidur terima kasih om tante udah ngikutin mama aku jualan duster ya assalamualaikum sampai jumpa di vlog selanjutnya om shanti 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 om salam sejahtera bye bye tatsin mulai mulai diri guys tuh diri dia diri mataharin mulai dah dah ya capek capek Terima kasih.